Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan pelajarannya Untuk matematika ini masuk ke bab ketujuh Mengenai aturan percayaan dan peluang Pak Jul sengaja membahasnya Tidak urut mulai dari Bab per babnya ya Misalkan sebelumnya kan Pak Jul baru masuk ke statistika Namun dalam kenyataannya Dalam masing-masing sekolah Di seluruh Indonesia itu kan Proses belajar mengajarnya Itu tidak selalu Urut sesuai dengan babnya Oleh karena itu Pak Jul memilih Memberikan Pembahasannya Kami Pak Jul acak ya Jadi ada yang bab kelima Bab ke enam Dan kalau ini adalah bab yang ketujuh Itu dalam rangka apa Dalam rangka misalkan Nanti saudara-saudara sekalian Yang gurunya Kebetulan mengajarnya Tidak urut sesuai dengan Halaman Daftar isi Atau urutan babnya Maka tetap bisa belajar Lewat Kontennya Pak Jul Oke gitu ya Kita langsung saja Dalam konteks Kaedah pencacahan Tapi ini baru Sebab mengenai Perkalian Jadi Kaedah perkalian Kalian Atau Kita dapat Menyusun banyaknya Cara Dalam suatu hal Itu dengan Cara Mengalikan Banyaknya Kemungkinan Yang biasa Kalau Nanti Akan Di kelas berikutnya Ya Akan dikenal Yang dinamakan Dengan faktorial Atau Atau malah Pada saat Bab selanjut Apa Subbab selanjutnya Itu nanti Dikenal sebagai Perkalian Sorry Faktorial Oke Kita Agar lebih jelas Kita langsung saja Masuk ke Uji pemahaman Pada Bab Kaedah Perkalian Mulai dari Yang A ya Yang pertama Disitu terdapat Pertanyaan Banyaknya Cara Menyusun 6 buku Yang Berbeda Judul Jadi Kita punya 6 buah buku Kita diminta Untuk Menyusun Di dalam Raknya Itu Dengan Berapa Macam Cara Nah Kita bisa Menggunakan Banyaknya Cara Sebanyak Nomor 1 Karena ada 6 buku Jadi Kita Menyusunnya Adalah 1 2 3 4 5 6 Nah Ini adalah Susunan Rak Bukunya Karena ada 6 buku Banyaknya Cara Untuk Pada Bagian Ini Pada Bagian Slot Yang Ini Kita Bisa Menyusun 6 Cara Karena Ada 6 buku Sudah Dipasang Disini Otomatis Pada Slot Berikutnya Terdapat 5 Cara Menyusun Buku Kemudian Berikutnya Lagi Karena Sudah Berkurang 1 2 Buku Maka Slot Yang Bagian Ketiga Urutan Ketiga Dari Kiri Itu Terdapat 4 Cara Menyusun Buku Karena Sisa Buku Yang Belum Terpasangkan 4 Berikutnya Lagi 3 2 1 Nah Ini Banyaknya Cara Banyaknya Cara Bagaimana Kita Tinggal Kalikan 6 Kali 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Itu Sama Saja 720 Cara Ini Juga Bisa Kita Nyatakan Sebagai 6 Faktorial Jadi Banyaknya Cara Menyusun 6 Buah Buku Adalah Dengan 720 Cara Atau Dengan 6 Faktorial Kita Lanjutkan Untuk Nomor Yang Kedua Banyaknya Bilangan Genap Yang Lebih Dari 6 Ribu Yang Dibentuk Dari Angka Angka 3 4 6 8 Tanpa Ada Angka Yang Berulang Adalah Ini Ada Jawabannya Yang A Tanpa Ada Angka Yang Berulang Bilangan Genap Lebih Dari 6 ribu Berarti Slot Yang Harus Diisi Adalah 4 1 2 3 4 Nah Bilangan Yang Lebih Dari 6 Ribu Kita Bisa Memilih Dari Bilangan Angkanya 3 4 6 8 Maka Yang Lebih Dari 6 Ribu Kita Bisa Memilih 6 Dan 8 Oke Berarti Ada Ada 2 Cara Misalkan Saya Sudah Memakai Angka 6 Nah Sekarang Baru Dipikirkan Banyaknya Bilang Sorry Bilangan Genap Yang Mungkin Jadi Kalau Tadi Kita Fokus Ke Bagian Ribu Kenapa Kenapa Kita Fokus Ke Bagian Ribu Karena Disini Bilangan Yang Diminta Adalah 6000 Jadi Kita Kan Tidak Mungkin Kita Memilih 3 Dan 4 Maka Kemungkinan Yang Ada 6 Dan 8 Misalnya Di bagian Ini Yang Kepakai Adalah 6 Maka Setelah Kita Mengurus Angka Ribu Kita Mengurus Angka Satu Angka Angka Satu Yang Mungkin Masih Ada 8 Dan 4 Berarti Ini Juga Ada 2 Ya Nah Sekarang Bebas Mau Mengurus Angka Puluhannya Maupun Mengurus Angka Ratusannya Berarti Tinggal 2 Karena Sudah Dipakai 1 Dan 2 Berarti Otomatis Disini 2 Disini 1 Gitu Ya Kenapa Ini 2 Karena Sisa Angkanya 2 Berarti Yang Bisa Dipasang Disini Ada 2 Kemungkinan Terus Disini Pakai Satu Tinggal Satu Angka Tinggal Dimasukkan Kesini Jadi Banyaknya Cara Adalah 2 Kali 2 Kali 1 Kali 2 Yaitu 8 Jawabannya Adalah Yang E Selanjutnya Nomor 3 Banyaknya Bilangan Ratusan Yang Dibentuk Dari Angka Angka 1 2 3 4 5 Tanpa Ada Angka Yang Berulang Nah Ini Mudah Saja Nomor 3 Banyaknya Bilangan Ratusan Itu 1 2 3 Berarti Ada 3 Slot Pilihan Angkanya Ada 5 Tanpa Ada Angka Yang Berulang Berarti Otomatis Di slot Pertama Ada 5 Kemungkinan Slot Kedua Ada 4 Kemungkinan Kenapa 4 Karena Sudah Dipakai 1 Slot Ketiga Ada 3 Kemungkinan Kenapa 3 Karena Di bagian Sini Pakai 1 Jadi Setiap Slot Ini Kan Memakai Satu Angka Satu Angka Jadi Banyaknya Kemungkinan Adalah 5 Kali 4 Kali 3 Yaitu 60 Ada Yang D Kemudian Nomor 4 Banyaknya Cara Anak Duduk Apabila 3 Anak Lagi Lagi Dan 2 Anak Perempuan Duduk Dalam Satu Baris Yang Terdiri Dari 5 Kursi Nah Disini Tidak Dipermasalahkan Yang Diingat dulu Nomor 4 Disini Tidak Dipermasalahkan Mengenai Jenis Kelaminya Walaupun Yang duduk Itu Adalah Laki Laki Dan Perempuan Nah Ini Tidak Di Permasalahkan Maka Kita Fokusnya Adalah Pada Jumlah Anaknya Saja Disini Ada 3 Dan 2 Anak 2 3 Anak Dan 2 Anak Maka Total Anaknya Adalah 5 Orang Anak Maka Banyaknya Kemungkinan Cara Duduk Dalam Satu Baris Yang Terdiri Dari 5 Kursi Adalah Slot Kita Pasang Aja Nah Ada 5 Berarti Disini 5 4 3 2 1 Nah Ini Tentu Tanpa Pengulangan Ya Karena Orangnya Kan Tidak Mungkin Kalau Habis Duduk Disini Duduk Disini Lagi Kan Tidak Mungkin Berarti Ini Adalah Cara Tanpa Pengulangan Berarti Banyaknya Cara Adalah 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Berarti Kita Peroleh 100 Berapa Ini 20 66 Berarti 120 Cara Ada Ya Yang B Kemudian Yang Nomor 5 Kota A Dihubungkan Oleh 3 Jalan Ke B Ini 3 Kemudian B Ke C Dihubungkan Dengan 4 Jalan C Ke D Dihubungkan Oleh 6 Jalan Banyak Cara Yang Dapat Dilalui Oleh Seseorang Berangkat Dari Kota A Ke D Melalui B Dan C Adalah Tentu Tinggal Dikalikan Saja 3 Kali 4 Kali 6 Yaitu 72 Ada Jawabannya Oke Gitu Ini Mengenai Uji Pemahaman Mengenai Kaidah Perkalian Kita Bisa Lanjutkan Materinya Ke Bagian Yang Unit B Jadi Tenang Saja Ini Banyak Sekali Contoh Contoh Latihannya Semoga Nanti Dengan Banyak Latihan Saudara Saudara Sekalian Bisa Belajar Lebih Intensif Tau Banyak Variasi Soal Nah Manakala Nanti Ujian Sudah Terbiasa Mengerjakan Soal Oke Kita Bahas Untuk Yang Nomor Pertama Terlebih Dahulu Di Sebuah Sekolah Akan Dibilis Seorang Siswa Untuk Mengikuti Kompetisi Matematika Jika Dalam Tahap Final Seleksi Terdapat 10 Siswa Ya Terdapat 10 Siswa Putra Dan 5 Orang Putri Banyaknya Cara Memilih Siswa Untuk Mengikuti Kompetisi Tersebut Adalah Ini Mudah Saja Ini Sebenarnya Pertanyaan Mengecoh Karena Ada 10 Siswa Putra Dan 5 Siswa Putri Banyaknya Cara Memilih Siswa Untuk Mengikuti Kompetisi Tersebut Adalah Kita Tinggal Ngambil Saja Ya Dari 10 Dan 5 Berarti Ada 15 Cara Jadi kan Hanya Ada 15 Pilihan Kita Diminta Memilih Siswanya Saja Dan Disini Tidak Di Tidak Di Apa Tidak Dipermasalahkan Mengenai Jenis Kelaminya Jadi Kalau kita Milih Anak Itu kan Gampang Dari 15 Orang Anak Tentunya Kita Bisa Memilih Si Nomor 1 Sampai Dengan Nomor 15 Jadi Ada 15 Cara Selanjutnya Nomor 2 Untuk Menuju Ke Kota A Dan Kota B Ada Beberapa Jenis Angkutan Yang Dapat Digunakan Ada 4 Bus 2 Kapal Laut 1 Pesawat Terbang Dan 1 Kereta Api Yang Dapat Dipilih Banyak Cara Berbeda Untuk Berangkat Ke Kota A Dari Kota B Menggunakan Kendaraan Tersebut Adalah Nah Ini Tentu Merupakan Pilihan Kombinasi Dari Bus Kapal Pesawat Kereta Api Jadi Ada 8 Cara Oke Seperti Itu Kita Lanjut Ke Nomor Yang Sebelah Sini Kota K Dan Kota L Dihubungkan Oleh 4 Alternatif Jalan Berarti Saya Ilustrasikan K Ke L Ada 4 Alternatif Jalan Kemudian L Dan M Ada 5 Alternatif Jalan Jika Seseorang Bepergian Dari Kota K Ke Kota M Melalui L Banyaknya Rute Berbeda Yang Dapat Ditempuh Adalah Nah Tentu Kita Tinggal Mengalihkan Saja Ada 4 Cara Ini 5 Cara Jadi Tinggal Kita Kalikan Berarti 20 Cara Kita Lanjut Nomor 4 Penomoran Kursi Pada Sebuah Ujian Adalah Satu Huruf Dilanjutkan Dengan Bilangan Asli Tidak Lebih Dari 30 Jika Semua Kursi Ditempati Peserta Ujian Banyaknya Peserta Ujian Adalah Nah Kita Ingat Dulu Kalau Huruf 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 Atau Alfabet Itu Jumlahnya Adalah 26 Nah Kemudian Berarti Ada 26 Cara Sedangkan Bilangan Asli Disini Ada Syarat Selanjutnya Bahwa Dilanjutkan Dengan Bilangan Asli Tidak Lebih Dari 30 Kalau Tidak Lebih Dari 30 Berarti 30 Itu Boleh Jadi Tinggal Kita Kalikan Dengan 30 Hasilnya Adalah 780 Cara Ini Nomor Empat Kemudian Kita Lanjut Nomor Lima Seorang Anak Mempunyai 6 Baju 2 Jaket Dan 3 Celana Panjang Banyak Komposisi Pemakaian Baju Jaket Dan Celana Panjang Adalah Bajunya 6 Jaket 2 Celananya 3 Maka Tinggal Banyaknya Cara Adalah Cara Atau Kombinasi Kombinasi Antara Baju Jaket Dan Celana Panjang Adalah Tinggal Kita Kalikan 6 2 3 Adalah 36 Cara Untuk Yang Nomor 5 Ada Yang C Selan 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 Nomor 7 Banyaknya Bilangan Ganjil Yang Terdiri Dari 5 Angka Berbeda Yang Dapat Disusun Dari Angka Angka 1 2 3 4 5 6 7 8 Adalah Nah Saya Tulis Dulu Slot 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 Atau Ruangan Ini Bukan Slot Judi 1 2 3 4 5 6 Nah Yang Diminta Adalah Banyaknya Bilangan Ganjil Nah Sekarang Fokus Dulu Untuk Mengisi Yang Kalau Ganjil Kita Fokus Kesatuan Bukan Keribuan Berarti Yang Ganjil Adalah 1 3 5 7 Berarti Adalah Punya 4 Kemungkinan Pada Satuannya Karena Ada 8 Angka Sudah Kepakai Satu Di Bagian Satuannya Berarti Tinggal 7 Langsung Aja Kita Jalankan Kedepan Masing Berkurang Satu Karena Dipakai 6 5 4 3 Ada 5 Angka 1 2 3 4 5 Ini Kebanyakan Nah Berarti Tinggal Kita Kalikan 4 5 20 20 6 120 Kali 7 Adalah 30 3 3360 Itu adalah Jawabannya Yang merupakan Hasil Perkalian 3 Kali 5 Kali 6 Kali 7 Kali 4 Ada Ya Disini Yang C Ternyata Jawabannya Yang C 3360 Kita Lanjutkan Untuk Pertanyaan Yang Kedelapan Banyaknya Bilangan Bernilai Ribuan Yang Lebih Dari 3000 Yang Terdiri Dari Angka Berbeda Dan Dipentuk Dari Angka Angka 0 1 2 3 5 6 Dan 9 Nah Kita Mulai Dulu Tadi Nomor Nomor Berapa Tadi Nomor 6 Belum Ya Ini Tadi Nomor 7 Ini Nomor 7 Nomor 6 Belum Tadi Kan Langsung Jaket Ini Nomor 5 Ya Nomor 6 Belum Nah Banyaknya Bilangan Yang Tersusun Dari 4 Angka Yang Dapat Disusun Dari Angka Angka 1 2 3 4 5 6 Dengan Angka Angka Tidak Boleh Berulang Adalah Sebanyak 4 Angka 1 2 3 4 Maka Karena Kombinasinya Ada 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Maka Bo Ini Menyusunnya Kalau ini Tidak ada syarat Apakah Bilangan Ganjil Atau Genap Atau Ribuan Atau Prasyarat Lainnya Maka Kita Bebas Memulainya Misalkan Saya mulai Dari belakang Satuannya Berarti Ini Ada 6 Cara 5 Cara 4 Cara 3 Cara Tinggal Kita Kalikan 3 Kali 4 12 12 Kali 5 60 60 Kali 6 Adalah 360 Cara Jadi Ada Di sini Yang 360 Cara Oke Baru Kita Masuk Ke Nomor Yang Kedelapan Nomor Nomor 8 Banyaknya Bilangan Yang bernilai Ribuan Yang lebih Dari 3000 Yang terdiri Dari angka Berbeda Dan dibentuk Dari angka Angka 0 1 2 3 4 5 6 Dan 9 Adalah Ribuan Berarti Ada 4 Kotak Nah Kita Mulai Yang lebih Dari 3000 Itu Tentunya Adalah 3 5 6 Dan 9 3 5 6 Dan 9 Nah Misalkan Saya sudah Memilih Adalah 3 Kemudian Saya Lanjutkan Untuk Bilangan Apa ini Ini 3 Berarti Ada Oh sorry 4 Kemungkinan Kita Lanjutkan Ke bagian Yang sini Maka Ada Berapa Kemungkinan Ini 1 2 3 4 5 6 7 7 Sudah Dipakai 1 Disini Maka Disini Ada 6 Kemungkinan Kemudian Disini Ada 5 Kemungkinan Karena Sudah Dipakai 1 Disini Ada 4 Kemungkinan Nah Selanjutnya Kita tinggal Mengalikan Saja 4 Kali 6 Kali 5 Kali 4 Hasilnya Adalah 480 10 Cara Nah Disini Sudah Disediakan Kita Lanjutkan Nomor 9 Pada Salah Satu Rak Buku Perpustakaan Terdapat 3 Judul Buku Yaitu Buku Fisika Matematika Dan Kimia Buku Tersebut Akan Disusun Berdasarkan Judulnya Diketahui Buku Matematika Ada 5 Mulai Jilid 1 Sampai 5 Fisika Ada 3 Buku Dengan Pengarang Yang Berbeda Dan Kimia Ada 4 Dengan Warna Sampul Yang Berbeda Jika Buku Matematika Selalu Berada Di Sebelah Kiri Maka Banyak Susunan Yang Mungkin Adalah Nah Kita Lihat Bagian Dulu Matematika Itu Ada 5 1 2 3 4 5 Ini Matematika Kemudian Fisika Fisika Ada 3 Buku Fisika 1 2 3 Kemudian Kimia Ada 4 1 2 3 4 Nah Masing-masing Banyaknya Cara Adalah Kita Tinggal Kalikan Dulu Ini 5 4 3 2 1 Ada 120 Cara Fisikanya 3 2 1 Ada 6 Cara Kimianya Karena Ada 4 4 3 2 1 Maka Adalah 24 Cara Oke Sebentar Saya tinggal Pesen Istri Saya Dulu Dulu Saya Pesen Istri Saya Apa Untuk Menyisihkan Air Cucian Beras Itu Untuk Mau Saya Mau Memproduksi Mikroba Mikroorganisme Yang Baik Untuk Menyuburkan Tanah Jadi Salah Satu Medianya Adalah Nanti Pakai Air Cucian Beras Gula Pisang Kentang Terus Apa Perasan Pelapukan Daun-daunan Nanti Ditambah Dengan EM 4 Nah Gitu Ya Kalau Bisa Kalian Juga Suka Yang Namanya Penelitian Atau Riset Menemukan Sesuatu Hal yang Baru Jadi Kenapa Indonesia Tidak Maju-maju Karena Indonesia Tidak Suka Meneliti Tidak Suka Riset Nah Maka Daripada Itu kan Kebanyakan Penelitian-penelitian Di dunia Itu Ditemukan Oleh Negara Luar Bukan Dari Negara Indonesia Kalaupun Toh Ada Orang Indonesia Itu Adalah Orang Indonesia Yang Kemudian Studi Di Luar Negeri Seperti Itu Jarang Sekali Yang Menemukan Kadang-kadang Ada Yang Menemukan Tapi Mau Diterapkan Banyak Yang Tidak Mendukung Seperti Itulah Iklim Kekurangan Yang Ada Di Indonesia Seperti Itu Balik Lagi Kesini Yang Nomor Sembilan Ini Matematika Tadi Ada 120 Cara Fisika Ada 6 Cara Kimia Ada 24 Cara Nah Sekarang Kalau Susunannya Saya Susun Seperti Ini Maka Cara Pertama Satu Adalah 120 Dikalikan 6 Dikalikan 24 Itu Saya Memperoleh 17 280 Kemudian Cara Yang Kedua Nah Disini Ada Catatan Catatannya Apa Catatannya Adalah Matematika Itu Selalu Berada Di Sebelah Kiri Berarti Matematika Ini Selalu Tetap Posisinya Berarti Yang Bisa Dipertukarkan Adalah Kimia Dan Fisika Tukar Tempat Posisinya Jadi Cara Yang Pertama Fisika Di Tengah Cara Yang Kedua Fisika Yang Di Kanan Sendiri Dan Kimia Yang Di Tengah Berarti Caranya Masih Sama Jadi 120 Dikalikan 24 Dikali 6 Itu Juga 17 280 Tinggal Dijumlahkan Dijumlahkan Kita memperoleh 34 560 Cara Ada ya Yang E Kita lanjutkan Nomor 10 Ada 6 Jalan Yang Menghubungkan Kota A Dengan Kota B Saya Buat Track Dulu A Ke B Itu Ada 6 Kemudian B Ke C Ada 4 Nah Banyak Cara Seseorang Dapat Pergi Dari Kota A Kota B Dilanjutkan Kota C Kemudian Kembali Kota A Melalui Kota B Jika Ia Tidak Menggunakan Jalan Yang Jalan Yang Sama Nah Sekarang Prinsip Kalau Balik Jalan Jadi Kalau Dia Sudah Menempuh Kesini Sudah Dipakai Satu Cara Otomatis Disini Tinggal Tiga Cara Baliknya Ini Juga Sudah Dipakai Satu Cara Berarti Disini Tinggal Lima Cara Berarti Banyaknya Cara PP Adalah Banyak Cara Pulang Pergi Adalah Sama Dengan Enam Kali Empat Kali Lima Kali Tiga Yaitu Enam Kali Empat Dua puluh Empat Dua puluh Kali Tiga Itu Tujuh puluh Dua Tujuh puluh Kali Lima Adalah Tiga ratus Enam Puluh Cara Ada 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 Tiga ratus Enam Puluh Cara Oke Gitu Saya rasa Cukup Nanti Durasinya Panjang Sekali Kalau Saya Masukkan Yang Ke C Nanti Biar Saya Split Dengan Video Yang Berbeda Saya Akhiri Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima